Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya sinyo idian otomotif kali ini kita akan mengatasi alpat yang susah starter dan alarm untuk door lock tidak bisa menggunakan remote ini saya udah di dalam mobil oke langsung saja kita cek untuk starternya dulu ini remote kita taruh di atas dashboard langsung coba kita starter wah gak bisa tetap gak bisa kita pindah lebih dekat lagi di pintu udah disini kita coba lagi udah injek rem ya masih gak bisa hmm kita coba taruh di setir apakah bisa masih gak bisa juga oke kita coba dekatin belum bisa juga apakah harus nempel oke nempel baru bisa tuh kalau udah nempel terus kita jauhin dikit itu bisa tuh langsung nyala starter kemungkinan ini remote kita coba alarm nya door lock nya gak mau gak mau aktif gak mau nutup atau lock atau unlock langsung kita cek remote nya aja ini kita langsung buka ini kita pencet bagian sini langsung tarik kuncinya kita buka remote nya menggunakan kunci ini caranya seperti ini lalu kita congkel baterai remote nya kita akan mengecek tagangan baterai remote nya normal nya harusnya digavel ya kita coba cek menggunakan multitester kita coba cek berapa nih wah 0,003 berarti ini baterai nya udah jelek dan harus diganti dengan yang baru ini ya untuk baterai yang baru kita coba cek yang baru tuh kan 3 volt lebih oke sip langsung kita pasangkan ke remote kita pasangkan saja seperti ini lalu kita tutup nah begini tutup pelan-pelan ya oke sip lalu kita masukkan kuncinya kita coba door lock nya oke mantap ini baru normal kita coba untuk starter taruh disini yang agak jauhan ini baru nih mantap oke berhasil jadi ini masalahnya di remote baterai udah jelek coba kita taruh atas dashboard duwakan normal oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like ya subscribe komen share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh